Halo Mam Halo semuanya Assalamualaikum nah di video kali ini aku hanya rutinitas biasa ya rutinitas mama yang hari ini tuh aku cuman masak satu menu aja karena kebetulan aku tuh lagi mager disini asik hujan ya di daerah kalian hujan melulung gak sih disini tuh hampir tiap hari pagi itu hujan jadi bener-bener males banget dan aku hanya mau masak ampela ayam aja mau aku oseng merconos yang pedas ya supaya ada nafsu makan di saat hujan-hujan begini nah jadi kalian tonton sampai habis karena nanti aku bakal kasih tahu skincare aku bukan skin ya skincare juga lah ya namanya cuman dia lebih ke perawatan mingguan kalau aku bilang karena paling seminggu dua kali aku lakuinnya jadi itu aku akan kasih tahu ke kalian aku pakai apa karena banyak banget udah yang komen kayaknya kulit wajah aku itu minyaknya biasakan aku tuh cenderung berminyak ya normal to oily gitu tapi kali ini minyaknya itu sudah semakin berkurang nah jadi stay tune ya tonton sampai habis oke nah di video kali ini aku rutinitasnya itu ya seperti biasa bangun pagi terus ya ngomong almira dulu sebentar terus aku masak dan ya sambil bikin sarapan almira ya almira tuh paling sarapannya pagi ini hanya telur rebus seperti biasa dia tuh kalau bangun paling telur rebus sama teh dia udah dua minggu ini nggak terlalu ingat susu ya biasanya kan pagi sama malam mau tidur dia tuh minum susu tapi kali ini enggak kalau pagi itu dia bangun dia ingat hanya teh jadi pagi ini aku bikinin dia teh dan telur rebus satu aja nah kalau untuk emaknya biasa ya kalau emaknya gampang tinggal goreng nugget sosis udah makan aman ya yang penting ada segelas teh atau kopi tapi aku juga bukan pecinta kopi hitam aku hanya kopi-kopi ya kayak kopi cappuccino gitu ya kalau yang hitam sejamis americano gitu aku kurang tapi sekali-sekali mau juga deh ya nah ini dia ini aku mau bersihin tahu ini nggak aku masak ya aku hanya bersihin ini aku cuci sebentar terus aku potong-potong baru aku kasih garam dan aku rendam karena aku kalau tahu sih aku nggak terlalu doyan kalau dimasak kecuali paling kalau masak tuh pergedel tahu atau tahu lada garam nah tapi kali ini aku cuma rendam pakai garam aja karena bakalan aku goreng untuk cemilan sore goreng cocok ke saus atau sambal kecap nah itu nikmat banget ya apalagi hujan-hujan jadi ini aku mau potong-potong dulu tapi sebelumnya dicium-cium dulu guys aku takut tahunya rusak karena ini sebenarnya belinya udah semalam ya semalam cuman aku malas apa mindahinya nyucinya jadi baru hari ini aku cuci nah gimana teman-teman semua ini nggak terasa ya ini udah hari apa nih ini aku dabing suaranya itu di hari Kamis nggak terasa udah mau weekend aja ya ampun nah ini dia ini aku cuman tambahin garamnya seperempat sendok teh ya udah itu aja terus dikasih air sampai tahun itu benar-benar kerendam ya udah ini kalau aku goreng besok itu ya udah nikmatnya nggak perlu pakai micin-micin club udah nikmat banget deh pokoknya yang penting gorengnya itu sampai benar-benar dia itu berkulit dan kering itu pasti nikmat Wow jadi kebayang nah ini aku mau bikin sambal untuk merconnya tapi aku nggak berani pakai rawit banyak-banyak karena ya kayaknya perut aku lagi nggak bisa diajak kompromi ya guys dan ini aku masuk satu menu juga karena nanti bakalan keluar mau nongki-nongki hei nongki guys emak-emak mau ketemu sama kakak aku terus antek juga aku piginya sama sepupu seperti biasa aku mau ketemu sama kakak aku dan mau nongki sekejap nongkinya nggak jauh-jauh kok dari rumah di deket-deket rumah aku aja yang penting Almira happy ya dibawa keluar dia tuh gampang bosen apa bosenan ya di rumah sama ya kayak emaknya nah ini next aku tambahin lagi bumbunya aku ada tambahin tomat terus daun salam itu daun salamnya aku bagi dua karena yang itu untuk apa ya aku lupa aduh lupa aku daun salam yang itu untuk apa aku rendah ya apa aku asingkan itu aku bagi dua ya aku aja lupa ya ntar pokok pokoknya kalian lihat deh itu bakalan tuh apa oke ini dia aku ampelannya itu aku nggak beli di pajak aku pajak kalau di medan namanya pajak ya bun cuman kalau dapat kalian mungkin pasar ya jadi ini aku nggak beli di pasar aku belinya itu di sualayan waktu aku belanja bulanan nah seperti yang aku bilang aku kemarin belanja bulanan sekaligus terus beberapa hari kemudian kan aku food prep minggu pertama di bulan Desember kalau kalian belum nonton videonya tonton ya linknya nanti aku bikin di bawah itu food prep yang aku siapin sampai sekarang aku nggak ada nge food prep lagi kurang lebih udah hampir tiga minggu ya jadi bener kan aku bilang segitu itu kalau untuk aku sama Almira tuh bener-bener tahan bisa dua sampai tiga minggu ya karena kami hanya berdua saja karena sepupu aku kan hanya weekend aja tuh datangnya jadi ya cukup lah ya atau aku juga kadang-kadang juga seringnya bulan ini aku banyak kerjaan di luar aku banyak ya jadi banyak makan di luar kan pastinya jadi ya udah deh bakalan lebih hemat lagi tuh belanjaan yang ada di kulkas nah next aku mau tumis-tumis sambal merconnya dulu nah buat teman-teman aku yang aku lihat ada banyak teman-teman YouTube yang terkena musibah banjir semoga kalian baik-baik saja disana dan semoga musibah ini segera berlalu ya buat emak-emak yang terkena musibah stay strong dan stay healthy ya jaga kesehatan karena kalian itu bisa dibilang apa ya hmm intinya rumah tangga ya atau apa sih namanya ya pokoknya kalau emaknya lemes emaknya sakit pasti anak kalian juga bakalan nggak semangat karena apa karena dilihatnya emaknya juga lemes kan nah buat emak-emak selalu kuat ya kuat dan semangat dan sabar semoga ujiannya segera berlalu oke nah ini aku tadi bumbuin hanya pakai garam sama kaldu jamur kaldu jamur opsional ya nah ini rempeloknya rempeloknya juga ampelah ampelahnya juga udah aku cuci bersih tapi nggak aku rebus ya jadi langsung aja disini aku masak itu sampai bener-bener mateng karena ntar ini aku tambahin air sedikit jadi bener-bener dia diungkep disitu sekalian ya nanti aku masaknya juga sampai susut airnya bakalan jadi sambal goreng juga pada akhirnya nah ini dia setelah susut kurang lebih tadi aku masaknya itu hampir 30 menitan ya sampai bener-bener ampelannya itu lembut dan selesai wow ini nikmat banget ampun ini aku rasanya pengen nambah terus kalau makan kalau kalian ada yang suka nggak kalau ini dicampur pete atau kentang nah aku tuh pete nggak terlalu doyan ya ya kadang-kadang mau sih cuman nggak yang terlalu doyan banget gitu enggak nah ini dia wow asapnya ngepul guys hmm aduh masih kebayang rasanya nah next aku mau sarapan dulu karena Almira juga udah sarapan duluan tadi udah aku kasih tapi ya seperti biasa ya kalau dia kuning telurnya bakalan bersisa itu di wadah pink Mickey Mouse nya jadi aku sarapan sosis sosisnya berapa potong tuh kelihatan nggak ya wow ada empat potong nuggetnya tiga congok ya bunda Almira nah tehnya juga jangan lupa kalau hujan-hujan tuh ngeteh nikmat banget ya kata teman aku sahabat aku hmm ngeteh itu bisa bikin relaksasi dan itu bener ya kan nah ini dia aku lanjut ini dia yang mau aku review yang mau aku kasih tau ke kalian yaitu perawatan aku yang seminggu dua kali aku bilang itu nah jadi aku itu kan kulit aku tuh cenderung normal to oily ya jadi aku suka maskeran nah maskeran yang aku pakai ini sekarang ini aku pakai yang dari produk scarlet karena scarlet udah ngeluarin produk baru dong makin komplit aja ya ampun brand favorit aku nah yang hijau ini ini itu dia yang varian Herbalism Mark Ward yang pink itu dia seriously shooting hydrating gel mask nah jadi nanti bakalan aku jelasin lebih lengkap kandungan apa aja yang ada di masing-masing masker ini oke nah untuk cara penggunaannya ini seperti biasa kalian harus mencuci kumapa wajah kalian dulu ya itu membersihkan wajah sebelum menggunakan masker baru deh kalian bisa pakai masker ini dan disini aku mau kasih tau kalau kulit aku kulit aku itu normal tapi too oily gitu jadi dia lebih bisa bikin kusam dan noda-noda bekas jerawat aku tuh ada jadi aku cocok banget dengan masker ini nah ini masker udah aku pakai kurang lebih selama dua minggu dan itu bener-bener worth it banget untuk kalian beli buat kalian pakai karena ini bener-bener bagus banget ngefek banget apalagi untuk yang kulit kalian yang bermasalah seperti berminyak bercerawat berpori-pori besar ini cocok banget nah terus penggunaannya kalau kalian yang tipe jenis kulit kombinasi seperti aku itu bisa kalian pakai keduanya dengan cara yang mark wash masknya itu kalian pakai di area t-zone nah tapi untuk yang seriously shooting hydrating gel itu kalian pakai dari area samping hidung ke pipi ini fungsinya untuk melebih melembabkan nah jadi nanti kalau kalian mau samaan dengan aku mau coba pakai masker ini kalian klik aja link description box yang aku bikin di bawah ya itu nanti disitu ada link shoppingnya dan link instagramnya kalau kalian mau cek-ceki produk scarlet oke nah selanjutnya ini aku tunjukin cara pemakaian sambil aku jelasin manfaat dari kandungan yang ada di dalamnya nah untuk yang varian mark wash dia mengandung mark wash extract dimana dia memiliki kandungan vitamin E sehingga mampu menghidrasi dan menenangkan kulit dan dia mengandung vitamin C dimana fungsinya untuk menyamarkan hiperpigmentasi sehingga dapat mencerahkan kulit dan mengandung glutathione fungsinya membantu kulit lebih cerah mengandung niacinamid fungsinya untuk mengurangi peradangan pada jerawat dan iritasi dia juga mengandung bambu charcoal itu fungsinya untuk menirap minyak berlebih terus ada kloropilin fungsinya untuk anti-inflamasi dan antibakteri ada green tea powder fungsinya untuk mengurangi tanda-tanda penuaan dini dan ada allantoin yang fungsinya untuk menghidrasi kulit enkapsulasi salicylate itu berfungsi untuk mengontrol minyak berlebih dan galaktosil salicylate fungsinya untuk melembabkan sehingga wajah tidak kering nah ini bisa dipakai bau itu jenis kulit berminyak kentan berjerawat sensitif normal kering ataupun kombinasi ini bisa dipakai nah untuk yang pink itu yang salah satunya hydrating gel mask itu dia mengandung seven berry extract dimana semuanya itu berfungsi untuk menghidrasi kulit meredakan peradangan antioksidan meningkatkan kolagen terus mencerahkan kulit tanda-tanda penuaan dini dan mampu mengangkat sel kulit mati dia juga mengandung gingseng ekstrak dimana untuk meningkatkan produksi kolagen sehingga dapat mencegah terjadinya tanda-tanda penuaan alantoin juga dapat membantu menghidrasi kulit kantela asiatica ekstrak fungsinya untuk mencegah efek buruk dari radikal bebas grape water menjaga kulit tetap terhidrasi rose water membantu menenangkan kulit dan vitamin C mengurangi kemerahan yang diakibatkan paparan sinar matahari niacinamid berfungsi mencegah peradangan pada jerawat watermelon ekstrak berfungsi untuk mencegah garis-garis halus yang ada pada kulit she cucumber berfungsi untuk memperbaiki kulit yang rusak rosa galica berfungsi untuk membuat kulit tanpa lebih bercahaya dan ini bisa dipakai untuk kulit berminyak, kentan berjerawat, sensitif, normal, kering, dan kombinasi nah jadi ini bisa kalian lihat aku udah pakai selama 20 menit lanjut aku cuci dan ini dia hasilnya aku suka banget guys ya ampun secakep itu bener-bener halus dan bikin kulit aku lebih kenyal dan cerah buat kalian wajib coba ini bener-bener worth it banget untuk kalian coba nah selanjutnya aku mau prepare karena aku mau nongki-nongki cantik sama kakak dan sepupu aku oke check it out wow halo kita lagi di abu amat mandela nah ini pesan ada bentarnya ada es kim tapi es kimnya udah habis guys es kimnya enak nah yang ini yang itu namanya belgium coklat nah kalau di menu belgian ya belgian coklat nah ini dia kalau di menu nah harganya ini mahasiswa lokasinya di kopi abu amat jalan marilan ini pas depan sujuya ya berhubung cuaca medan lagi agak-agak hangat eh hangat dingin-dingin manjalita jadi kakak aku pesan lemon tea panas nah ini dia lemon tea apalah artinya kalau gak pakai lemon bukan lemon tea nama ada kentang goreng kentang gorengnya juga murah meriah kentang goreng itu harganya cuma 15 ribu aja lihat nih dapetnya banyak ya satu keranjang tiri rostri rondang kata aja metri rondang guys terus ini nasi goreng ini apa tadi nih nge-rela nasi goreng meriland nasi goreng meriland ini harganya di 22 ribu aja itu dada ayam Iya guys Ini dia guys Ini dia guys Iya guys Guys Jangan lupa Jangan lupa Guys Subscribe Subscribe Channelnya Bunda Ajam Nah ini dia Ini Red Velvet Oke ini dia ya Ini semua menunya yang kita makan Kita gak mau kopi apa-apa Aku sendiri Oke Kita cek Bismillah Ini rohman Ini rohman Ini enak Ini Minum putar Nah Tersan minuman disini Kalian dapat Coko cip Ini ada coko cip Ya Allah gak dikasihnya Mau dia sendiri makan Mau aja ngobili Dua tiga Udah ngobili Duduk Ya duduk ya Kanan angkat ya Tentang Ini kancing Dimana kancing Dimana ada kancing disini Ini nasi goreng Ini mau buka Kanan kan Dimana ada kancing Terima kasih Terima kasih telah menonton